Selamat malam Hari ini kita akan belajar Keluarga negaraan Dan nanti akan dilanjutkan untuk Mata pelajaran Bahasa Indonesia Maaf, Matematika Tapi karena teman-teman KPA Belum hadir di kelas Jadi kita hubungi dulu Supaya teman-teman segera masuk kelas Terima kasih 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 oke untuk tampilannya bagaimana jelas oke ini kita tunggu temannya dulu ya hari ini kita akan belajar kewarganegaraan melanjutkan materi kemarin yang sempat terpending karena waktu itu kita rencananya 2 jam tetapi kebetulan koneksi saya putus kita akan selesaikan hari ini materinya nanti setelah itu kita akan lanjut ke matematika kemarin kita tinggal sedikit ke modus sama rata-rata MEAN ya dengan mencari nilai tertinggi dan terlendah dari data oke 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 Terima kasih. 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 dikali frekuensi frekuensi ini adalah jumlah orang yang mempunyai berat badan 25 kg berapa hasilnya 25 x 8 teman-teman berapa 25 x 8 berapa hasilnya 25 x 8 200 oke tepat ya 200 saya tulis 200 karena saya ganti biar tidak tabrakan sekarang kita mencari nilai x yang kedua 26 x 4 berapa 26 x 4 104 oke saya tulis 104 nah sekarang untuk nilai x yang ketiga 27 dikali 8 berapa hasilnya 27 dikali 8 216 oke 216 nah untuk 28 x 10 jelas ya berapa 28 dikali 10 280 yang bawah berarti 290 kemudian ya ini semuanya harus dijumplahkan berapa hasilnya berapa hasil jumlahnya berapa hasil jumlahnya berapa jumlahnya berapa jumlahnya ditambah 104 berapa ditambah 216 ditambah 280 ditambah yang sudah ketemu Mbak Lili 1090 oke 1090 nah terus kemudian yang perlu dijumplahkan itu frekuensinya jumlah orang yang mendapatkan berat badan itu bukan berat badannya yang dijumplahkan ya tapi jumlah orangnya oke berapa jumlah orangnya keseluruhan berapa jumlah frekuensinya denaila 6 untuk denaila frekuensinya ini berarti semuanya harus ditambahkan sayang ya jumlah keseluruhan frekuensinya oke 40 ya nah sekarang sudah ketemu semuanya cara untuk mencari MEAN tadi jumlah semua data berarti jumlah semua data jumlah semua data 1090 ya dibagi banyaknya data banyaknya data berarti banyaknya orang keseluruhan ini berapa berapa 40 nah sekarang berapa hasilnya ini teman-teman berapa hasilnya berapa hasilnya 27,25 27,25 27,25 25 berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata berat badan siswa kelas 6 adalah 27,5 bagaimana untuk rata-rata hitung untuk data yang tunggal dan data banyak bisa mengerjakan bisa dipahami bisa dipahami teman-teman untuk mencari rata-rata atau mungkin ada yang masih bingung bisa ya oke yang lain Mbak Aska Mbak Lili Mbak Ermi Dinaila Masri bagaimana bisa juga Mbak Ermi oke Masri oh lumayan Masri iya soalnya Masri kemarin tidak berangkat terus tahu-tahu sampai sini makanya ya tapi Alhamdulillah kalau lumayan Dinaila bagaimana dek bisa bisa oke good ya kalau gitu saya lanjutkan ke oh ini oh iya bias sebelum saya lanjut ke modus untuk menentukan modus atau nilai yang paling sering keluar sama nilai tertinggi dan nilai tertendah ini kita coba membuat ini mencari rata-rata untuk ini ini disini perintahnya ada sebuah data terus disuruh buat tabel terus disari rata-ratanya oke saya akan buatkan tabelnya ya saya akan buatkan tabelnya merupakan hasil buku tulis kooperasi nah teman-teman nanti yang nyari rata-ratanya oke saya skip datanya dulu saya nanti bikin di papan tulis biar luas sebentar jadi sebelum teman-teman ya membuat tabel teman-teman harus tahu oh disini hasil buku tulis kooperasi beracal nah berarti disini ada dua kolom ya teman-teman ada dua kolom berarti untuk tabelnya yang disini itu adalah hasil karena hasil buku tulis kooperasi ya karena tidak muat saya tulis hasil saja nah yang disini adalah frekuensinya frekuensi ya nah disini teman-teman karena ini masih nanti dalam tabel itu ada tabel yang bentuknya range dan juga ada yang data tabel yang bentuknya tunggal jadi hanya seperti tadi seperti ini ya seperti ini tadi ini data yang bentuknya tunggal ya tetapi ada juga yang range seperti ini data 25 berat badan sampai 27 itu ada ini kotak pertama seandainya itu ada 3 orang nah ada data yang seperti itu tapi ini teman-teman porsinya masih belajar untuk data tunggal nah karena masih data tunggal jadi teman-teman tinggal menulis urutkan dari yang terendah dulu pertama yang dilakukan cari data yang terendah disini data yang terendah berapa teman-teman data yang terendah oke 5 5 terus oke data setelah 5 berapa teman-teman disini ini sekalian saja ya kita tulis frekuensinya untuk 5 berapa frekuensinya teman-teman untuk 5 oke sebentar saya ulangi untuk oh Mbak Diti oke untuk 5 untuk 5 frekuensinya berapa untuk 5 frekuensi berarti jumlahnya disini kita lihat 5 nya 1 2 3 4 berarti 5 nya ada 4 oke nah sekarang untuk setelah 5 oh ada Mbak Enci masuk saya sapa dulu selamat malam Mbak bukan ditambahkan ya Mbak ya nanti penambah untuk pengalahannya oke gak apa-apa Mbak Enci ini masih 10 menit masih bisa mengikuti ya nanti saya tambah 5 menit lagi jadi 15 menit Mbak Enci bisa mengikuti kekurangannya nanti bisa itu menyesuaikan saja ya Mbak ya nah setelah 5 ini kita sedang belajar cara membuat tabel ya Mbak ya oke hasilnya adalah 6 berapa frekuensi 6 disini kita coba hitung barang-barang 1 2 sudah cuma 2 saja ya 2 oke Mbak Ermi nah sekarang setelah 5 berapa data disini hasilnya 7 ada berapa 7 disini 7 ada berapa 1 2 3 4 5 oke ada 5 ya ada 5 setelah 7 berapa datanya setelah 7 8 8 8 nah kita hitung ada berapa 8 nya disini 1 2 3 eh maaf 4 5 6 ayo dihitung dihitung yang teliti kalau kalau teman-teman salah menghitung otomatis nanti datanya yang dapatnya beda oh gitu Mbak coba halo Mbak masih hilang suaranya oke kita hitung lagi ya 8 nya ada berapa ya 1 2 3 4 5 6 ada 6 oke 6 nya jelek nah setelah 8 disitu ada datanya berapa lagi teman-teman 9 nah frekuensi 9 ada berapa frekuensinya 1 2 3 4 5 ada berapa 4 atau 5 nih 5 ya nah setelah ini 9 masihkah ada data lagi yang belum dimasukkan dalam tabel masih ada berapa datanya setelah 9 10 oke saya ganti warna dulu biar bisa ada pembedaan 10 ya 10 kita hitung yang dapat frekuensi 10 nya berapa 1 oke ini ini hati-hati ya kalau data seperti ini enggak teliti nanti datanya hasilnya beda ya 1 2 3 4 berarti ada berapa 4 oke mbak 4 nah sekarang oke sekarang setelah 10 ada lagi data yang lebih tinggi lagi ada 11 frekuensi 11 berapa disini teman-teman 1 2 2 2 saja nah setelah 11 ada lagi ada lagi berapa 12 frekuensinya berapa 12 12 frekuensinya berapa 1 oke terus setelah itu ada 15 frekuensinya berapa 15 1 juga oke nah dicek disini masih ada yang belum dilingkari sudah semua ya berarti sudah masuk ke dalam tabel nah jadi kalau disuruh buat tabel caranya seperti ini untuk cara merubah menjadi tabel jelas teman-teman dari data bisa jelas ya oke nah sekarang ini tabelnya sudah jadi tabelnya sudah jadi nah tugas teman-teman yaitu mencari rata-rata oke saya gambarkan tabelnya yang lebih rapi oke disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh ini diingatkan tinggal 5 menit lagi oke oke ya hasil ini frekuensi tadi disini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke saya tulis dulu datanya yang saya gambarkan di ini untuk pengerjaan rata-ratanya 5 itu frekuensinya 4 6 frekuensinya 2 7 frekuensinya 5 terus 8 frekuensinya 6 9 frekuensinya 5 10 frekuensinya 4 4 terus 11 frekuensinya 2 12 frekuensinya 1 15 frekuensinya 1 oke teman-teman datanya sudah kelihatan sudah kelihatan kalau sudah silakan cari rata-ratanya saya tunggu berapa hasilnya rata-ratanya bagaimana caranya tadi saya tunggu caranya oh Mbak Hermi bingung yang lain bagaimana masih bingung caranya sama kalau data yang seperti ini teman-teman harus mencari perkaliannya oke ini saya simbolkan dengan X ya perkaliannya nah cari perkaliannya oke nah sekarang hasilnya tadi ini kan hasil koperasi ya ini frekuensi nah X-nya ini merupakan perkalian dari hasil dikali frekuensi 5 dikali 4 20 6 dikali 2 12 7 dikali 5 35 oke 8 dikali 6 berapa 8 dikali 6 8 8 kali 6 48 ya 48 9 kali 5 45 oke nah 10 kali 4 40 11 kali 22 maaf dikali 2 22 12 dikali 1 12 15 dikali 1 15 jadi kalau datanya berupa tabel seperti ini yang harus dilakukan pertama kali itu adalah mencari perkalian datanya jadi hasil dikalikan frekuensi sampai sini dulu bingung tidak mbak atau teman-teman yang lain masih ada yang bingung sampai sini dulu stepnya untuk mencari rata-rata sampai sini bisa dikonfirmasi oke oke nah kalau sudah seperti ini ya kita harus mencari jumlah jumlah dari mana jumlah dari X nya sama jumlah frekuensinya nah kita tambahkan dulu frekuensi jumlah dari frekuensinya berapa yang frekuensinya dulu mbak 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 mariam untuk frekuensinya berapa 4 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1 berapa untuk frekuensinya frekuensi yang ini frekuensi ya 30 oke diingatkan 5 menit lagi oke 30 nah 30 nah untuk jumlah X nya hasil perkalian hasil dan frekuensi itu adalah tadi berapa teman-teman berapa tadi hasilnya 249 nah 49 nah kalau sudah seperti ini sampai sini dulu bingung tidak sampai sini halo teman-teman sampai sini dulu bingung tidak tidak ya nah kalau sudah ketemu seperti itu kita mencari rata-ratanya atau yang disebut dengan mean kadang mean itu disimbolkan dengan X yang di garis atas ya ini artinya mean ya nah caranya jumlah ini yang hasil perkaliannya tadi 249 dibagi jumlah semuanya frekuensi jumlah frekuensi jumlah datanya berapa hasilnya 8 3 rata-rata hasil buku dari kooperasi adalah 8,3 sampai sini ada yang dibingungkan bagaimana paham Mbak Hermi dan teman-teman yang lain paham ya nah ini karena modus sama nilai terendah dan ter tertinggi itu sama saja saya langsung saja masuk di sini tadi modus ya modus itu adalah data yang paling banyak keluar jadi dilihatnya dari frekuensi ya dari frekuensi kita cari di sini yang paling tinggi frekuensinya berapa paling tinggi frekuensi di sini berapa teman-teman 6 otomatis karena di sini frekuensi paling tinggi paling tinggi adalah 6 modusnya adalah 8 ya modusnya adalah 8 jadi untuk mencari modus itu kita lihat frekuensinya yang paling banyak keluar yang mana nah kita lihat hasilnya paham untuk modus jadi modusnya bukan 6 tapi 8 ya yaitu data yang paling banyak banyak keluarnya di sini kan di sini frekuensinya paling banyak 6 ya berarti modusnya adalah 8 untuk modus bisa dipahami halo teman-teman untuk modus bisa dipahami yang lain bagaimana bisa nah untuk nilai terendah dan nilai tertinggi sama saja di sini karena sudah urut kita tinggal menentukan nilai terendah di sini adalah 5 nilai tertinggi adalah 15 bisa ya untuk nilai terendah terendah dan tertinggi dan juga modus oke sebagai pengecekan maaf ini di sini oke sebagai pengecekan saya mau lihat tabel oke nah tabel B ya untuk modusnya berapa teman-teman oh di sini sudah ada jawabannya saya ganti yang tidak ada jawabannya ya untuk oh di sini sudah tidak ada tabel ya oke nah begini saja untuk tabel yang ini bisa dibantu nilai modusnya berapa modus kalau mean kan kita harus menghitung lama ini waktunya sudah mepet modusnya berapa modusnya 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 7 Mbak Hermi yang lain ingat ya kalau modus cari frekuensi paling tertinggi di sini berapa frekuensinya 9 9 berarti modusnya adalah berapa 8 oke bisa ya modusnya itu 8 oke nilai terendahnya 5 dan nilai tertingginya 10 oke teman-teman karena waktunya mepet saya tutup terima kasih sampai jumpa besok malam ya ha